Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Saat ini saya masih berada di Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Pertanian Yogyakarta. Sampai hari ini kampus memang masih terlihat lengang, walaupun beberapa dosen masih terlihat ada yang masuk ke kantor untuk melakukan proses belajar-mengajar. Ya, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mirsani proses belajar-mengajar yang dilakukan oleh dosen dengan sistem daring. Dan kita ingin tahu pendapat mereka, apa saja kendala yang mereka hadapi, baik dari mahasiswa maupun dari dosennya. Kita akan menemui beberapa dosen yang kebetulan hari ini masuk ke kantor untuk melakukan proses belajar-mengajar. Yuk, ikuti saya. Kita belajar online itu lebih enak karena kita bisa belajar dari rumah. Cuma ada kendala, kadang dari peserta mahasiswa itu atau peserta didik ada yang sinyalnya lemah. Kalau dari dosen sendiri kendalanya biasanya belum familiar dengan IT-IT, dengan program-program yang sifatnya online itu. Tapi kita belajar dengan teman-teman dosen yang lain, kita terus bisa. Memang ada beberapa bagian dari materi yang kita sebetulnya bisa praktekan secara langsung, jadi agak tertunda. Mungkin karena sebenarnya bisa juga kita praktekan dengan cara direkam, baru kita upload bisa. Tapi kendala untuk perekaman pun itu kalau mendadak juga agak sulit. Kendalanya untuk pembelajaran online adalah sinyal, kedua kuota. Waktu Google Classroom itu juga sinyal, bisa sinyal di kita, bisa sinyal di mahasiswa, terutama di mahasiswa. Di secara umum kegiatan ini bisa berjalan walaupun dengan berbagai keterbatasan yang ada. Kalau untuk dosen sih khususnya kami mungkin di beberapa mata kuliah itu susah untuk bisa mencapai kompetensi pembelajaran, capaian pembelajaran di mata kuliah tersebut. Karena kalau di sistem jaring itu kan mekaniknya nggak bisa terfasilitasi. Jadi ya mungkin setelah wabah ini berlalu, mungkin kita tetap harus ada pembelajaran yang menekankan skill ataupun praktek. Dari beberapa kendala yang dihadapi oleh para dosen dalam proses mengajar dengan sistem online ini, catatan yang paling utama adalah ketersediaan jaringan. Dan yang kedua adalah kuota, bro. Walaupun demikian, kita berharap para dosen-dosen dan mahasiswa tetap semangat karena memang situasi yang harus memaksa kita demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!